Ngomong kaya apa, lagi ngomongin soal toksik, tadi sempat disebut, kaya apa melihat banyak, mungkin sekarang di sosmed itu orang-orang pada menceritakan kalau kesel banget nih soalnya lingkungan kerjaku toksik, atau ternyata teman-temannya toksik, atau atasannya toksik misalnya, kaya gitu. Kaya apa melihat lingkungan kerja yang banyak dibilang toksik itu kaya gimana sih? Jadi sebenarnya pastinya menurut orang beda-beda ya, kalau menurut aku toksik itu ketika atasan kita itu tidak memberikan kesempatan untuk berkembang, ketika atasan kita tidak memberikan kesempatan untuk belajar. Jadi kita stuck aja di situ, ketika mungkin teman kerja kita itu tidak membantu pada saat kita, apa ya, overload, kayak gitu. Menurut aku toksik, versi aku tuh itu, gitu. Mungkin selebihnya ya, kalau ngomongin di belakang, atau apa, terus bergap-gap kadang-kadang di kantor, bergap-gap kayak gitu, itu juga sebenarnya toksik gitu. Tapi kalau menurut aku yang paling besar, itu ya yang tiga itu, gitu. Karena kalau kita kerja di satu tempat, kita itu purpose-nya kan nggak cuma dapat gaji dan kerja sembilan jam, gitu. Kita itu juga pengen berkembang, namanya juga manusia itu nggak mau di situ-situ aja. Jadi kalau kita tidak diberikan kesempatan itu, karena banyak perusahaan yang ngapain kamu di sini aja, kamu nggak usah belajar ini, pokoknya kamu kerjain aja itu, terus kamu yaudah selesai, gitu. Nah, kalau menurut aku itu beneran nge-block, nge-block potensi seseorang, seorang human being, gitu. Yang dia bisa, tapi di-block sama either itu atasannya, atau teman rekan kerjanya dia, gitu. Kalau menurut aku toksik sih, itu. Kalau misalnya, Kak Yoppa, kayak misalnya, aku nih, aku sebenarnya, ibaratnya aku berpartner dengan dua orang, gitu kan. Terus yang satu ini, dia selalu dikasih kesempatan, nih, sama atasan, gitu. Tapi aku, sebenarnya aku tuh juga bisa, cuman aku tidak pernah mendapatkan peluang untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan sama si A ini. Itu juga bagian dari toksik nggak sih? Kalau menurut aku, iya, itu pilih kasih, kan. Jadinya feminism, gitu. Kalau misalnya itu terus berlanjut, itu akan jadi toksik, gitu. Karena memang, nggak bisa kita pungkiri, pasti seorang atasan tuh punya anak bawang. Itu di banyak tempat, itu pasti seperti itu. Tetapi, menurut aku, punya anak bawang nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia tidak fair dengan yang lain, gara-gara dia punya anak bawang, itu jadi masalah. Gitu. Ya, punya anak bawang tuh fair-fair aja. Bahkan aku juga, pasti punya ya, orang-orang favorit aku di tempat kerja, itu aku pasti punya, gitu. Tapi bukan berarti aku sama yang lain, benci, jutek, terus nggak mau ngomong, gitu nggak mungkin, kan. Nah, itu yang jadi toksik sih, kalau menurut aku. Oke, dan itu lebih baik untuk cow aja, Kak. Benar. Lebih baik untuk resign aja, ya. Betul, benar. Tapi masalah resign juga nih, jadi problematika yang sangat besar juga ya, untuk karyawan. Karena kadang kayak maju-mundur gitu loh, Kak Yohva. Kayak, resign nggak ya, resign nggak ya. Tapi sayang, udah nyaman. Tapi sayang, pekerjanya udah enak, gitu. Kalau menurut Kak Yohva sendiri, pertimbangan paling utama nih, dari seorang karyawan, kayak, oke, nggak bisa nih, aku harus resign. Itu kalau misalnya keadaan kantor atau keadaan lingkungannya udah seperti apa sih? Kalau aku, di pengalaman aku ya, karena mungkin aku menghadapi banyak orang-orang yang ngeresign ya. Ketika kamu sudah tidak dipercayai oleh atasanmu, dan ketika atasanmu ngeblok potensial kamu. Itu sih menurut aku yang paling fatal ya, yang membuat seseorang tuh harus resign. Karena kalau kita bekerja, kita tidak ada kepercayaan, kenyamanan di dua belah pihak, pasti nggak ada. Kita nggak nyaman, pekerjaan kita itu rasanya kayak, yang nggak ada artinya gitu. Kamu nggak siapkan kepercayaan ini, tapi kamu nggak taruh trust di situ, untuk apa aku di sini. Jadi, mending kamu aja yang ngerjain, kan gitu. Kalau kamu nggak trust aku. Kalau menurut aku, itu sih yang paling fatal. Mungkin kalau yang lain juga banyak ya, karena kalau kita ngomongin tempat kerja, banyak sebenarnya alasan fatal untuk kita resign. Kalau misalnya ada orang yang mengalami harassment, seksual lah. Apalagi kadang, zaman sekarang banyak ya, seksual harassment di tempat kerja, atau violence di tempat kerja. Itu banyak, dan kalau seperti itu nggak seharusnya buat kita stay di sana sih. Ibarat orang yang mengharas kita itu keluar, atau kita yang keluar gitu. Yes. Ya, salah satu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.